musik 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 maunya apa hanya karena harus ada lama masyarakat musik intinya adalah karakter barca di bawah enrique main joloh bagus padahal gue juga kritik enrique waktu itu tapi identitasnya barca tidak kelihatan di bawah safi tidak kelihatan kalau dengan emi ya coach yang menurut saya sebagai fans of you barca itu masih di atas iya harusnya begitu kalau ada empat pemain empat pemain inti tapi kan mereka nggak fit dan bukan berat lu harus kalah dia tuh adapt yang gue kritik itu adalah safi ini nggak bisa lihat pemain sesimpel itu otherwise you don't buy irigarsia feranto res dan rafinya nggak make sense gitu dengan harga yang tidak murah dengan harga yang tidak murah dan coach benzema lagi-lagi apa ngamuk ya lagi on fire lagi on fire dua kali hat-trick dan coach kita punya catatan jangan-jangan karena dia muslim ini gara-gara bulan puasa dia ngamuk itu cocok gologi cocok gologi memang kemarin itu sekali lagi goalnya itu kan hat-trick iya dan ibarat goal yang bukan goal yang susah lah untuk benzema oke sebelumnya ketemu vayadolid vayadolid memang jelek banget jadi memang lagi bagus kita lihat nanti ketemu Chelsea bisa seperti apa ha oke jadi mereka maju ke kopadera ya ya melawan musimnya easy game dong musimnya easy game udah pasti juara dia lah muslim lah ya kopadera ya iya iya cuman kan tapi ngeliat seri A begini ya coach La Liga begini belum tentu loh Barca Barca bisa di uber jangan-jangan anything gak dapat betul sisa sebelum match kalau Barca masih uber dengan uber 12 point 12 point itu artinya tempat yang belum belum kalah dan yang menang ya jadi normal saja hahaha Barca betul kalau gak bisa juara jadi normal saja apalagi nanti kan kembali lagi hmm next week udah kembali lagi hmm Pedri, De Jong ya Demilid dan lain-lain ya mereka kembali kembali lagi kalau gitu lu bilang Barcelona hak berkuat jadi jualan oke bagaimana nanti 2 kali kalah juga bukan nah kan kemarin gue nonton Napoleon mereka itu sangat kehilangan posisi men satu cuma kita gak bisa kita menilai tim itu kan dari awal musim sampai sekarang oke bahwa dia satu dua kali main jelek it happens ya kan namanya juga manusia dia kehilangan posisi men itu 50% powernya nah aku lagi posisi men itu mungkin masih 2-3 minggu off itu oke tapi tabungannya kan masih banyak oke oke dan gue gak terlihat juga AC Milan sama Inter menang-menang terus kemarin itu bener-bener off day ya dimana Milan yang biasanya absent down kemarin main bagus seorang silent maker bisa ngelewati 4-5 pemain ya kayak Liverpool lawan MU lah bapak kedua semua yang disitu Liverpool jadi goal oke nah kemarin juga semua yang disitu Milan jadi goal habis itu jebrok Liverpool ya kan gak pernah bagus lagi segala kalangan MU kayaknya targetnya juga bisa ngalahin MU doang mungkin nah gue lihat gue tidak lihat Milan bisa lolos di Champions League kan harusnya enggak boleh belajar kita udah disikat sama Milan nih hmm jangan sampai terlaluan lagi sekali doang cukup dan ini lebih penting ya kalau di Liga lo kalah sekali dua kali masih aman ya iya betul dan dan ini sebagai pelajaran harusnya ya harusnya pemain 60 lebih smart ngajar semua oke kita diajar empat nanti kanan sendiri bisa terjadi tapi gak akan terjadi jadi rasa balas dendamnya itu harusnya ada kita akan buktikan bahwa kekalahan lawan Milan itu hanya sebuah kebetulan ya ya jadi untuk gue sih tetap tidak stabil tidak stabil sangat tidak stabil sangat tidak stabil dan kebetulan semua yang mereka sentuh itu berhasil ya gitu inter jupai draw ini Rizal yang terbaik ya karena ini kan ada dua lag kan ini ini kopa tapi apa namanya intern ini sangat amat tidak stabil sangat amat tidak stabil terus tiga kartu merah ribut Lukaku Quadrado sama Handanovic nyanyian rasis itu biasa di Itali itu selama setiap minggu setiap minggu setiap minggu dan di darah Eropa Barat ya sementara Inggris demikian luar biasa kuci malah kayak kita kembang udah ngungkap ya Ramadan pun saya pernah nonton M.U lawan Frankfurt ya kemudian mereka break mereka break pas apa buka puasa muslim satu di Frankfurt satu di M.U ya itu yang di kalau nggak salah di Itali ada satu pemain sengaja dia pura-pura cedera gitu hanya memberikan kesempatan kepada pemain partnernya yang muslim untuk apa minum kamu nggak Liga Itali Liga Perancis menarik loh kuci eh kayaknya Perancis iya dia pura-pura cedera gitu kayaknya menurut-murut karena nggak diberi nggak diberlakukan di Perancis emang di Itali diberlakukan nggak juga dong nggak tahu yang gue tahu di Inggris sama Belanda diberlakukan hmm beter ya oke kita kemas nih sekarang apa review untuk minggu depan ada big game Liverpool Arsenal pasti Arsenal enggak belum tentu Liverpool is still a big team very good player apalagi sekarang pemainnya udah diistirahatkan 4-5 pemain dan kembali lagi sebelah gue bilang ini tim yang sangat amat tidak bisa diprediksi dan sangat sulit di kalahkan di Anfield sangat sulit di kalahkan di Anfield maka dari itu kalau kalau orang-orang bilang Arsenal menang berdasarkan apa berdasarkan apa kalau bisa menang lawan MU Chelsea dan Liverpool itu dikandang yang tapi Arsenal sih Coach saya pikir waduh mainnya gila ya betul pemainnya lagi on fire Teta lagi bagus bahaya rusak betul cuma pemain ini eh gue masih nggak yakin dengan mentalnya pemain Arsenal hmm di big match mentalitik mentalitiknya ya kalau kita bicara lawan tim-tim kecil berapa kali mereka mereka terlihat comeback ya tapi ini klub besar lawannya besar tekanan besar tapi kan lagi on fire Coach siapa Arsenal iya betul tapi justru sekarang mereka penuh juga mereka punya mental juara atau enggak at least nggak boleh kalah bro hasilnya terbaik gue akan cukup happy dengan hasil turun hmm karena Arsenal itu kan game sisanya kan gila tuh ya masih harus ketemu Siti sama Chelsea masih ketemu Chelsea Chelsea pun sebagai tim nggak bisa diremehkan juga Coach ya kalau blendingnya lagi pas nih ya jadi tinggal berharap Siti ada ke presentnya hmm sesimpel itu oke okay next ini mudah kualitas gambar jenis bagian ini sekarang mulai jadi masyur and anything can happen of course gua berharap Arsenal menang tapi sekarang ditunjukkan Arsenal adalah mental di-game-game besar lawan tim kecil mereka sudah buktikan buang pun tetap di poin ya tapi ini sangat penting untuk kedepannya jadi ini bisa ini banget game ya karena selisih dengan Siti cuma 6 kalau game kalah tuh lewat ya termasuk game lawan Siti kalau game lawan Siti kalau itu kekurangan tinggal 3 poin tinggal selisih 2 poin doang 5 atau 8 Siti kurang satu yang intinya adalah personal sekarang unggul 8 poin tapi unggul asli selisih satu-satu match tapi kalau beli Siti sekarang waduh kuci Ayo kita lihat ini berapa kali model ini dengan Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 liwando selamat menikmati 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 liwando 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati liwando selamat menikmati liwando selamat menikmati 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 Selamat menikmati. 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 selamat menikmati 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 selamat menikah Terima kasih telah menonton! 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 kemudian luk ini kemudian 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 Kavir, Sanetti Rivando Kavir Sanetti Monty Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton